Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Subhanallah, satu keluarga masuk Islam lantaran melihat seorang gocah lakukan ini di jalan Ayah, perempuan ini akan masuk neraka Ujar seorang anak kepada ayahnya Diamlah nak, jangan menunjuknya Ayah, ia membuka rambutnya Ibu pernah mengatakan hal itu padaku Ayah bilang jangan menunjuk-nunjuk ketika bicara dengan orang lain di jalan Maafkan aku ayah, aku lupa Belum sempat sang ayah menjawab permintaan maaf anaknya Perempuan itu datang Perempuan itu mendatangi ayah anak ini dan bertanya Apa yang dikatakan anakmu Anakku bilang, engkau akan masuk neraka Jawab sang ayah Mengapa? Kata perempuan itu Karena anda membuka rambut anda Sementara agama kita mengharamkan seorang perempuan membuka rambutnya Perempuan itu memandangi anak ini dengan penuh kegagungan Ia kagum dengan keberaniannya Aku ingin tahu lebih banyak lagi tentang Islam Kata perempuan itu sambil memberikan nomor telponnya Ia juga meminta nomor telpon anak ini Sebelum pergi Perempuan itu mengucapkan terima kasih Dan mengelus kepala anak kecil ini Tepat jam 10 malam Telepon berdering Perempuan itu menelpon Ia, ini siapa? Tanya sang ayah Aku perempuan yang kamu jumpai di pasar Ada yang bisa dibantu? Saya sekeluarga mengundang anda Untuk bisa datang ke rumah Untuk menerangkan tentang Islam Tidak masalah Saya akan datang insya Allah Begitu ayah ini sampai Perempuan itu dan keluarganya sedang duduk Dan bersiap-siap mendengar urayan tentang Islam Di akhir pembicaraan Ayah ini memberikan buku keislaman kepada mereka Kata terima kasih layak di ucapkan kepada anak kecil ini Ayah dan ibunya yang mendidiknya dengan baik Dan semua anggota keluarga yang mengecap manisnya iman Satu keluarga da'i yang menyeru kepada Islam Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!